Manfaatkan limbah pohon buah naga, petani kaktus di Kabupaten Banyuwangi bisa berhemat menekan biaya produksi. Bahkan bibit kaktus yang disambung pada batang induk bisa hasilkan varian baru kaktus. Manfaatkan batang buah naga sebagai media tanam kaktus, menjadi cara Ali Umahari hasilkan varian baru kaktus hias. Gunakan metode grafting atau menyambung kaktus, pohon buah naga dimanfaatkan sebagai media tanam kaktus. Cara grafting pada kaktus cukup sederhana. Bagian yang akan disambung diiris rapi, direkatkan, lalu ditahan dengan karet gelap. Banyaknya petani buah naga di sekitarnya akhirnya menjadi berkah bagi warga desa sempur Kabupaten Banyuwangi ini. Sementara kan saya hobi untuk nanam kaktus. Kebetulan di sini banyak petani yang nanam buah naga. Nah, buah naga itu kan perlu direnovasi, dipotongi, lalimbahnya itu baru dibuangi. Nah, itu terus saya ambil. Oh, mendingan disambung untuk kaktus kan satu jenis bisa dipakai. Teknik budidaya kaktus dengan cara menyambung kini makin diminati. Selain paling mudah dengan resiko kegagalan minim, cara ini bisa hasilkan dua jenis tanaman yang berbeda. Alhasil, sejumlah karya kaktus buatannya diminati. Mau lihat-lihat kaktus, mas. Nanti kalau ada yang cocok, baik. Banyak penggemar kaktus ya? Iya. Kenapa memilih tempat ini untuk mencari? Di sini lumayan banyak, mas, pilihannya. Terus untuk harganya gimana, mas? Katanya ibu-ibunya tadi sih terjangkau dari mulai Rp20.000-an. Sampai? Sampai. Tadi yang malah-malah Rp1.000.000. Selain itu, hanya butuh perawatan ekstra selama satu minggu hingga tunas dari tanaman tumbuh. Kini, ia punya 54 jenis kaktus yang cantik dan berbeda. Mahfud Sunarji, laporkan untuk NET.